Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang saya hormati para rekan-rekan dari berbagai universitas, Bapak Dr. Yahya yang merupakan Saibul Hajat pada pagi hari ini dari Universitas Nusa Cendana, yang teman waktu kuliah di program dokter, ketemu terus akhirnya di sini juga. Para guru besar, Prof. Triwiji Nurani, Prof. Mulyono Baskoro, Prof. Udi Anto, Prof. Agus Tupamahu, Peneliti Utama, Prof. Tito, Prof. Tito saya nyebutnya. Ada juga para senior, Bu Ernani Lubis, Pak Joni Jen, Mbak Yopi, dan kawan-kawan Mbak Ocha. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ganet Burgianto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, teman diskusi ini, yang beliau selalu menampilkan bagaimana potensi yang luar biasa di NTT, bersama Pak Gubernur, salah satunya adalah potensi tentang budidaya juga cukup bagus, kemudian persoalan logistik ikan yang juga menjadi perhatian dari beliau, karena ikan lumayan besar tertangkap ataupun hasil budidaya, itu menjadi persoalan di sana. Ibu Dr. Insinyur Winitra Trilaksani, MSC, Ketua Program Studi Teknologi Perikanan, hasil perikanan, pengolahan hasil perikanan Institut Pertanian Bogor, yang hari ini beliau sebagai narasumber. Ada Bu Dr. Siti Hiliana, yang luar biasa, Ketua Forum Ilmiah Pengolahan Perikanan Berkelanjutan. Ada Pak Wahid Nurdin, sebagai narasumber. Yang saya hormati para praktisi, akademisi, dan pakar bidang pelautan dan perikanan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pimpinan dan sifitas akademika, yang juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dari berbagai universitas tadi, yang mendukung kegiatan ini, karena kegiatan ini direncanakan enam seri, dan Alhamdulillah sudah berlangsung empat seri hari ini, empat seri-seri yang keempat, dan selalu antusias, peserta banyak yang hadir, kemudian tema-tema yang diangkat juga menarik, dan dibicarakan oleh orang-orang yang memang mengerti persoalannya, yaitu para praktisi yang memang sedang ada berkegiatan di situ, para akademisi, kemudian para birokrat juga ikut, di antaranya dari kementerian, dari kembalai dinas, dan seterusnya itu sangat menarik. Para peserta tadi, mulai dari Aceh sampai Papua, saya lihat banyak yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatanunianya, serta hidayahnya, kita dapat hadir dalam forum ini untuk membahas era adaptasi norma baru dunia usaha dan industri perikanan dan kelautan. Peluang, tantangan, dan arah ke depan. Tentu dengan berbagai simulasi yang bisa kita lihat bagaimana sekarang ini sudah mulai bergeliat. Kita lihat sekarang dari transportasi moda sudah mulai mendekati mungkin 80 persen. Bahkan kemarin dari Bakau Heni itu, Mbak Ocak ya, kalau mau dari Lampung menuju Merak itu, sempat macet lebih dari 3 jam. Tol itu 2 jam untuk menuju penyeberangan. Jadi kita lihat sudah banyak sekali aktivitas itu dan kemungkinan mudah-mudahan dengan nanti pada saatnya vaksin dan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini bisa segera terwujud dan kita semua terbebaskan dari COVID ini. Dan kita bisa menjalankan aktivitas usaha keseharian kita secara normal kembali. Tentu dengan normal-normal baru yang adaptasi baru ke depan tentu tetap harus dipertahankan bagaimana kita menggunakan masker, cuci tangan secara rutin, kemudian jaga jarak untuk aktivitas-aktivitas yang menimbulkan mungkin saja penyebaran virus lain mungkin saja. Ini seri yang keempat. Dan tentu saja kita bersyukur berada di negeri Indonesia yang kaya, anugerah Allah SWT. Di Laut Selatan Jawa Timur, Bali, NTB, dan bahkan sampai NTT, atau di WPP 573, wilayah pengelolaan perikanan 573, adalah spawning ground, tempat memijak ikan, Southern Blue Pintun. Ikan yang sangat mahal, yang hanya ada dua jenis di dunia, yaitu Northern Blue Fiend dan Southern Blue Pintun. Kita patut syukuri pengelolaan Southern Blue Pintun diatur oleh organisasi tuna CCSBT, dengan kuota Indonesia saat ini, seribu ton per tahun. Masih, memang masih di bawah Australia, yaitu 6.000 ton. Australia dan Jepang, 6.000 ton per tahun. Namun demikian, upaya konservasi dan manajemen, serta tentunya diplomasi yang baik, strategi yang tepat, dimungkinkan untuk naiknya kuota tangkapan Southern Blue Pintun Indonesia di masa mendatang. mengingat laut rumah SBT adalah Indonesia. Usaha budidaya pembesaran SBT, yang mudah-mudahan ke depan, bisa terus dikembangkan. Kita ada balai riset gondol, tentu dapat membantu mempercepat proses transformasi teknologi ke depan. Yang saya ingin highlight hari ini, pagi ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya, keunggulan perikanan tangkap di NTB dan NTT, justru pada perikanan artisanalnya. Perikanan skala kecil, perikanan yang satu kapal mungkin dua, tiga orang, perahu-perahu kecil, menggunakan tadi, full inland atau jenis pancil. Ini sebetulnya bisa dikembangkan dalam bingkai ekonomi kerakyatan. Kita optimis bahwa salah satu pendorong, penggerak untuk tumbuhnya ekonomi kita, itu adalah usaha mikro kecil, ekonomi kerakyatan. Oleh karenanya, tentu, ini menjadi highlight kita, Ibu Ernani, infrastruktur adalah perhatian utama. Khususnya, armada, pelabuhan, dan transformasi. Transportasi. Ini menjadi bagian yang harus kita menjadi rumuskan, bagaimana ini bisa menjadi masukan kita dari FK2PT kepada pemerintah, kepada dinas, kepada legislatif, pemikiran-pemikiran semacam ini. Ada pelabuhan perikanan TENAU, Pak Ganet di sana, ada pelabuhan perikanan TENAU di Nusa Tenggara Timur, ada pelabuhan perikanan Pantai Lombok Timur, berpotensi menjadi sentra perikanan tangkap. Geliat pengolahan ikan sudah mulai nampak tumbuh di Kupang. Dengan berdirinya beberapa kolsturit, sudah ada kolsturit baru di beberapa daerah di Kupang sana, keberadaan sekolah dan perguruan tinggi perikanan, tentu ada Universitas Nusa Tendana, tapi juga ada akademi, sekolah tinggi perikanan, diharapkan dapat menjawab tantangan untuk melahirkan wira usaha baru di bidang perikanan. Jadi PSP, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan atau Departemen Perikanan Tangkap, itu salah satu tempat menempa, tempat kita menggodok para tokoh-tokoh, pebisnis, pengusaha baru di bidang perikanan. Optimalisasi Pemanfaatan Perikanan Tangkap NTT dengan asumsi, nanti Pak Aganet cerita, kalau saya lihat dari slide-nya, beliau ada 600 ribu ton per tahun, kalau kita asumsi mencapai 300 ribu ton saja, kalau asumsi beliau itu 600 ribu ton, saya coba ambil 300 ribu ton per tahun. Maka, ekonomi yang berputar dari perikanan tangkap saja bisa mencapai 6 triliun per tahun. Ini sungguh luar biasa. Bisa menggerakkan itu semua. Tentu saya tidak bisa menutup kemungkinan banyak potensi di sana. Di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tapi dari hal perikanan tangkap saya menyebut itu. Ada di sana garam, ada di sana rumput laut yang sangat potensial. Nah, justru pertanyaan selama ini yang sering muncul, daerah-daerah yang luar biasa kaya itu, kenapa justru menonjol kemiskinannya? Rumput lautnya bagus, garamnya bagus, tapi kenapa? Nah, itu sebenarnya sudah ada jawaban. Di antaranya adalah harga jual yang rendah, kadang-kadang juga kalah bersaing, daya saingnya. Tentu nanti Butri Winilat Sani bisa mengurai itu semua, bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah kepada produk-produk perikanan kita sehingga berdaya saing, sehingga menghasilkan kesejahteraan dan ekonomi kita semua. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini, para narasumber, para peserta, peran aktif di dalam mendiskusikan ini. Dan Bu Prof. Triwiji Nurani yang selalu mengawal, selaku panitiat, yang selalu konsen, dan mudah-mudahan nanti sampai akhir kita bisa rumuskan produknya adalah dokumen yang bisa menjadi bahan kita terukur, yang bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk kita sampaikan kepada pemerintah usulan-usulan program yang bisa menjadi bagian terpenting dalam pembangunan perikanan dan pelautan di Republik ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.